Ya teman-teman di Jakarta dan Pemirsa Metro TV, memang benar peristiwa penembakan di markas militer yang melibatkan Mayor Nidal Hasan sebagai pelakunya menimbulkan keprihatinan di banyak kalangan. Mayor Hasan sendiri adalah warga Amerika keturunan Palestina dan beragama Islam. Banyak organisasi Islam di Amerika mengutuk penembakan itu dan Dewan Hubungan Islam Amerika atau CARE menyatakan ideologi politik atau keagamaan apapun tidak bisa membenarkan kekerasan tanpa alasan seperti itu. Di pusat komunitas Islam di Killen, Texas, sholat jumat berlangsung seperti biasa, tapi dalam suasana berkabung. Disinilah Mayor Nidal Hasan biasanya beribadah bersama jemaah lainnya dari Fort Hood, termasuk sersan Fahad Kamal yang baru saja pulang dari tugas 15 bulan di Afganistan. Dari 1,4 juta anggota militer Amerika di seluruh dunia, sekitar 3.500 menyatakan beragama Islam. Tapi para jemaah menyatakan masih ada ribuan lagi yang merahasiakan agamanya. Mereka menjalankan ibadah sholat lima waktu secara tertutup untuk mencegah kemungkinan konflik dengan rekan tentara. Mantan shersan ini menyatakan ada salah persepsi mengenai peran mereka. Dan kita akan melakukan yang terbaik untuk ingatkan itu sebelum menetapkan orang-orang di kotak. Saya merasa menembahkan untuk komunitas Muslim. Kami ingin percaya bahwa saya ingin percaya bahwa itu adalah individu, bukan religi yang membuatnya melakukan apa yang dia lakukan. Diketahui motif apa yang melatar belakangi penembakan oleh Mayor Nidal Hasan yang saat ini masih terus dirawat di rumah sakit setelah dilumpuhkan oleh tembakan seorang polwan. Banyak organisasi Muslim sudah mengutuk penembakan ini dan kalangan militer Amerika yang beragai Islam pun menyatakan tindakan Nidal Hasan sama sekali tidak mencerminkan sikap kaum Muslim di Amerika. Dari Washington, saya Helm Yohannes dan tim VOA Indonesia. Kini kita kembali ke teman-teman di Metro TV Jakarta.